Baik, di segmen kedua, untuk potensial elektroda dari pembahasan untuk modul G berkaitan dengan elektromotive force, kita akan coba lanjutkan, setelah sebelumnya kita membahas hukum ohm dan juga arus listrik, yang melewati suatu medium, yang kita bisa hitung juga untuk beda potensial pada skema injeksi arus, maka kita akan membahas potensial elektroda. Pembahasan akan dimulai dengan potensial untuk elektroda tunggal, Jadi, kita mencoba memperhitungkan untuk satu elektroda. Jadi, kita melihat tinjauan dari aliran arus di sekitar elektroda yang memasukkan arus I pada permukaan setengah ruang yang seragam, karena tinjauan kita mungkin pada studi di bawah permukaan atau subsurface, kita berhubungan dengan elektroda yang akan menginjeksikan arus, elektrodanya dimasukkan ke dalam permukaan tanah misalkan. Nah, disitu kita akan mempertimbangkan suatu bentuk setengah bola, permukaan setengah ruang atau hemisfer, di mana ini dalam bentuk yang hemisfer yang seragam begitu, dalam artian ini dialiri arus dengan isotropis begitu, atau kecepatan arusnya menyebar ke segala arah dengan kecepatan atau penyebaran yang sama. Kemudian, titik kontak bertindak sebagai sumber arus, jadi disini titik kontak antara arus roda dan juga permukaan, permukaan tanah, itu sebagai sumber arus, dari mana arus menyebar ke luar. Sebagaimana ditunjukkan ini, garis medan listrik sejajar dengan ariran arus dan normal terhadap permukaan ekipotensial yang berbentuk setengah bola. Jadi, ini adalah mengapa alasannya kita menggunakan bentuk setengah bola atau hemisfer berkaitan dengan penyebaran arus ke segala arah. Kemudian, kerapatan arus J sama dengan I dibagi luas permukaan, karena permukaannya dalam bentuk setengah bola ini berarti 2P R kuadrat untuk suatu hemisfer berjari-jari R. Jari-jarinya R, maka luas permukaannya adalah 2P R kuadrat, karena ini setengah bola. Medan listrik E pada jarak R dari elektroda, diperoleh dari hukum Ohm di mana kita sampaikan sebelumnya, ini adalah persamaan untuk hukum Ohm di mana J sama dengan Sigma dikali E, atau Sigma itu adalah J sama dengan Super Rho dikali E, Super Rho ini adalah untuk nilai resistivitas, dan selanjutnya kita juga kenal, atau kita bisa ubah posisinya ini menjadi E sama dengan J dikali Rho, karena Rho dipindahkan ke ruas kiri, kita bisa mendapatkan E sama dengan J dikali Rho. Dan selanjutnya, persamaan ini menjadi I per 2P R kuadrat dikali Rho, karena J-nya itu adalah arus dibagi luas permukaan dari bola tadi. Oke, kita sampai di sini. Selanjutnya, berkaitan dengan medan listrik, kita akan masuk ke potensial. Nah, pembahasan potensial listrik, di sini kita akan gunakan simbol U, nah pada beberapa buku teks ada juga yang menggunakan simbol V, tapi di sini kita akan gunakan simbol U, mungkin di segmen atau modul-modul sebelumnya kita menggunakan simbol V juga, tapi di sini kita akan gunakan U, jadi kita tahu bahwa U di sini adalah potensial listrik. Jadi potensial listrik pada jarak R dari elektroda input, dari elektroda input sejarak R itu sama dengan E sama dengan minus DLU. Nah, ini adalah pembahasan yang juga sempat kita bahas sebelumnya, berkali-kali persamaan ini keluar. Jadi, karena ini berkaitan dengan koordinat bola, maka kita akan gunakan E sama dengan minus DU per DR. E sendiri adalah bentuk ini, kita bisa gunakan dalam atau substitusikan di sini, untuk E dan listrik sama dengan minus DU per DR. Sehingga U atau potensial listrik dari single electrode ini sama dengan minus 1 per 2 PR dikalikan Rho. Rho di sini sekali lagi adalah resistivitas. Oke, kita sudah dapat untuk potensial untuk 1 elektroda atau elektroda tunggal. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan apa yang sudah kita belajar di slide sebelumnya, berkaitan dengan suatu metode umum untuk 4 elektroda. Mengapakah kita gunakan 4 elektroda? Karena itu berkaitan dengan 2 elektroda untuk arus masuk dan arus keluar, dan 2 elektroda untuk menghukur beda tegangan. Jadi, biasanya akan digunakan 4 elektroda. Kita dapat menggunakan pengamatan elektroda untuk sink dan source, jadi elektroda untuk arus keluar dan arus masuk, atau arus keluar dan output dan elektroda input, untuk menghitung perbedaan potensial antara pasangan elektroda kedua pada jarak yang diketahui dari posisi untuk source dan sink, atau elektroda input dan output. Nah, ilustrasinya kalau secara dua dimensi, kita gambarkan satu elektroda masuk ke bawah, ada arus yang menyebar ke segala arah, di sini digambarkan untuk bentuk hemisfer, dan juga ada satu elektroda yang di situ merupakan posisi untuk arus listriknya keluar. Di sini arus masuk ke permukaan dan arus keluar ke permukaan. Jika ground atau tanah adalah setengah ruang yang seragam, garis medan listrik di sekitar elektroda sumber yang memberikan arus ke ground dialirkan ke luar secara radial seperti ini. Di sekitar elektroda sink, di mana arus mengalir keluar dari ground, garis medan diarahkan secara radial ke dalam. Ini juga sama, hanya arahnya, arah panahnya berbeda. Nah, di sini arah arus listrik ini kurang lebih seperti disebutkan di slide sebelumnya, ini adalah tegak lurus dengan permukaan dari ekipotensial. Permukaan ekipotensial di sekitar elektroda source dan sink adalah hemisfer jika kita menganggap elektroda dalam suatu isolasi atau pada konteks ini saja. Potensial di sekitar sumber adalah positif dan berkurang sebagai satu per R dengan bertambahnya jarak. Jadi, potensial di sekitar sumber atau source ini adalah positif dan berkurang seper R seiring bertambahnya jarak. Jadi, U1 dan U2 akan berkurang ke arah yang lebih luas. U1 lebih besar dibandingkan U2. Tanda arus I negatif di elektroda sink, dimana arus mengalir keluar dari ground. Jadi, dari ground keluar. Jadi, di sekitar elektroda sink, potensialnya adalah negatif dan meningkat menjadi kurang negatif sebagai seper R dengan bertambahnya jarak dari elektroda ke sink. Jadi, karena ini berkurang, maka di sini kita melihat bahwa U1 di sini posisinya meskipun lebih dekat dari elektroda terhadap jarak R merupakan nilai yang lebih kecil dari U2 atau potensial di U2. Oke, kita dapat menggunakan pengamatan elektroda sink dan source untuk menghitung perbedaan potensial antara pasangan elektroda kedua pada jarak yang diketahui dari source dan sink. Jadi, ini adalah ilustrasi yang sama seperti tadi. Dan kita coba gunakan ilustrasi berikut untuk simbol arus I dan V ini adalah beda tegangan atau beda potensial. Nah, misalkan kita punya elektroda di sini, jadi di sini ada elektroda source dan sink, dan ini ada dua elektroda yang lain adalah untuk menghitung perbedaan potensial. Ini ada source masuk, sink keluar. Untuk elektroda ketiga, keempat ini elektroda satu, dua, tiga, empat. Oke, nah, dengan mempertimbangkan pengaturan yang terdiri dari sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda potensial, elektroda arus A dan B masing-masing bertindak sebagai source dan sink. Ini A, ini B, ini source, ini sink. C dan D adalah elektroda untuk mengukur beda potensial. Nah, potensial di C ini kita bisa lihat merupakan kombinasi antara pengaruh dari jarak dari arah arus masuk atau elektroda masuk dan elektroda keluar. Karena tadi disebutkan bahwa yang keluar itu memiliki simbol negatif, maka di sini untuk posisi di elektroda C ini dipengaruhi jarak RAC dan juga jarak RCB. Maka di sini adalah total potensial pengaruh dari elektroda arus masuk dan elektroda arus keluar. Demikian juga untuk potensial di D, maka kita bisa melihat akan mempertimbangkan jarak antara RAD dan RDB. Maka di sini yang digunakan adalah super RAD dan super RDB. Sekali lagi, negatif karena pada arah RDB ini berkaitan dengan elektroda sink, sedangkan positif untuk elektroda source. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan nilai potensial di C dan potensial di D, maka kita bisa menghitung beda potensial. Potensial difference atau beda potensial, kita simbolkan di sini V, atau ya dalam buku teks yang lain biasanya juga digunakan simbol delta V, tapi di sini kita gunakan V. Dapat kita hitung dengan volt atau kita bisa mengamati dengan voltmeter, dan kalau kita melihat simulasi sederhana ini, kita bisa menghitung dengan persamaan seperti ini. Jadi, V atau beda potensial ini adalah dipengaruhi juga oleh konfigurasi dari posisi elektroda, elektroda source dan elektroda sink, serta elektroda untuk beda potensial. Dan di sini nilai yang lain yang berpengaruh adalah nilai resistivitas, Rho, kemudian I, arus, dan super 2P. Nah, selanjutnya berikut ini adalah ilustrasi, kurang lebih kalau kita berhubungan dengan suatu posisi arus dan arus masuk dan arus keluar. Nah, kurang lebih gambaran arah arus itu kurang lebih seperti ini, dari arus yang masuk menuju arus yang keluar, dan di situ kita bisa menggambarkan juga untuk permukaan ekipotensialnya. Dan kita bisa melihat ilustrasinya kalau kita mencoba menghitung atau mendapatkan atau mengamati beda potensial pada titik tertentu, bisa di antara source dan sink, bisa di posisi yang lain, dan seterusnya. Ya, kurang lebih ini adalah ilustrasinya untuk posisinya. Tentu saja untuk kondisi di alam mungkin akan lebih kompleks karena kondisinya mungkin tidak homogen, jadi ada kemungkinan proses arusnya ini perlu kita pertimbangkan, apakah menggunakan bentuk yang sederhana ini, atau bisa lebih kompleks lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk segment ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.